Sejumlah santriwati di sebuah pondok pesantren di daerah Tanara, Kabupaten Serang, menjadi korban atas aksi cabul pimpinan ponpes mereka. Dengan diiming-imingi jadi anak angkat, santriwati berhasil ditiduri oleh pelaku di pondok pesantren dan juga hotel. Pimpinan pondok pesantren bejet tersebut diketahui berinisial MJN 60 tahun yang tinggal di Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Banten. Penangkapan pimpinan pondok pesantren cabul ini dilakukan di rumah istrinya yang beralamat di Kecamatan Tanara pada 14 Februari 2023. Kasih Humas Polres Serang, Ibtu Deddy Jumhaidi pun mengungkap modus MJN dalam mencabuli santriwatinya. Pelaku ini menjanjikan akan menjadikan mereka anak angkatnya, kata Deddy Saya dikonfirmasi, Senin, 20 Februari 2023. Deddy menjelaskan, pencabulan pada santriwati ini dilakukan di pondok pesantren milik tersangka dan hotel. Korban terkena bujuk rayu, hingga mau diajak kemenginap di hotel. Pencabulan yang dilakukan pelaku dari Maret sampai dengan Desember 2022 lalu, ungkapnya. Unit PPA Satres Krim Polres Serang sudah melakukan penangkapan pada pelaku di rumahnya, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, pada selasa 14 Februari 2023. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, polisi menjerat MJN dengan pasal 82 ayat 1U No. 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak. Kasus pencabulan ini terungkap ketika tokoh masyarakat Kecamatan Tanara tak sengaja mendengar salah satu korban bercerita pada santriwati lainnya. Kemudian tokoh tersebut melaporkan kejadian itu ke keluarga korban dan P2TP2A Kecamatan Tanara dan selanjutnya dilaporkan ke unit PPA Satres Krim Polres Serang. Kami juga masih melakukan pendalaman apakah ada korban lain dalam kasus ini, pungkasnya. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!